Kita akan bahas apa itu support vector machine. Support vector machine itu adalah algoritma yang keren. Tidak terlampau susah pakenya, kecepatannya bagus, dan cukup akurat. Oke, apa itu support vector machine? Jadi memang ini adalah sebuah algoritma yang digunakan, bisa untuk regresi juga, tapi lebih seringnya untuk klasifikasi. Dia bisa memilah data yang satu dengan data yang lain, dia masuk ke lompok yang mana. Jadi dia bikin namanya sebuah garis di tengah-tengah untuk memisahkan kedua data yang memang kelompoknya berbeda. Langsung dicontoh, pakai Python. Kita mulai lagi biasa dengan import vector. Kita import vega data share. Kita akan pakai sama seperti regresi logistik ya. Karena klasifikasi kelihatannya hampir sama, tapi secara algoritma matematisnya berbeda. Jadi, tapi saya karena di video ini tidak menjelaskan matematisnya, tapi bagaimana cara memakainya dengan Python dan Collab. Jadi, kalau mau klik lebih detail di matematiknya, klik di atas ini ya. Klik di atas, nanti ada linknya. Jadi, silakan kalau ingin belajar matematiknya. Tapi di video ini, saya akan menjelaskan bagaimana menggunakannya dengan Python dan Library Escaler. Oke, jadi import matplot.lib.splt import seaborn.ssn import import numpy.snp. Oke, kita pakai ini dulu ya. Untuk... SVM itu pakenya... Ini Escalern ini belum kita pakai ini ya, saya lupa. From Escalern import SVM. Oke, kita coba lihat ya di escalern.org. Nanti akan memakai di sini ya, classification SVM. Ya, maksudnya sudah klasifikasi SVM ini. Algoritmanya SVM. Contohnya seperti ini. Ini Iris Dataset yang dipisah ya. Jadi, saya akan jelaskan ulang lagi apa itu Iris Dataset. Dataset Iris itu adalah gimana kita membedakan... Ini... Anggrek Iris Versicolor, Iris Setosa, dan Iris Virginica. Tiga ini dari data lebar dan panjang sepal dan petal. Oke, jadi nanti kita akan coba dengan menggunakan SVM. Tapi karena ini kan sebenarnya ada tiga jenis ya. Tapi kita kurangin aja dulu. Jadi dua aja dulu biar kelihatan... Biar langsung kelihatan ininya, perbedaannya. Jadi langsung kita mulai aja. Jadi Iris sama dengan Vega Dataset. Iris. Maaf ya. Iris. Karena kita tidak perlu pakai... Virginica. Jadi kita akan coba aja langsung... Drop Iris sama dengan Iris. Drop gini ya. Untuk menghapus data yang berkaitan dengan Virginica Iris. Dalam tanda kurung... Drop Iris yang... Dalam tanda Iris yang sesuai dengan Iris Species. Sama dengan... Virginica Index. Ini kita hapus berarti. Nanti kita akan... Lihat. Ini datanya ya. Isinya seperti ini. Petal Length, Petal Width, Sepal Length, Sepal Width, Species, Setosa. Kita lihat... Iris... Set... Iris... Species... Udah gak ada ya. Jadi cuma ada dua ya. Versi Color ya. Kita coba... Sn... Pair Plot... Pair Plot... Petal Width yang mudah-mudahan ini bisa kelihatan. Ini ada bisa kita tarik aris di sini tengah-tengahnya. Petal Width dan Sepal Width. Oke... Langsung aja kita bikin... Min... X... Sama dengan... Aris... Dalam dina kutip. Sepal Width... Dan... Petal Width. Sedangkan Y-nya itu adalah iris... Species. Jadi ini nanti targetnya ya. Seperti ini kita masukkan. Untuk bikin classifier-nya... Kita gunakan... Clf... Sorry. Apa ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Kita gunakan... Save-nya... Kunci. Kita akan bikin seperti ini. S... VM... S... VM... SVC... Oke... Ini untuk manggil... untuk... M... S... 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 Menginisialisasi... SVM... Atau kalau mau pakai... Lihat ya... Ininya... Tidak tersedia... SVM... Sorry... Clf... Seperti ini.... Ini harus import... Ini kita hapus saja... Tidak usah... Clf... sama dengan... SVM... SVC... Oke... Kita lihat stringnya... Support classification... Kita akan pakai... Kernelnya yang linear dulu ya... Ada kernelnya dan macam-macam... linear, poly, rbf, sigmoid, pre-computed ya kita pakai yang linear dulu jadi ini kita tentukan disini kernel sama dengan linear kita pakai penality nya default 1 penality nya 1 aja yang lain tidak usah dulu, oke lalu kita sudah bikin seperti ini kita akan clf seperti ini ya kita akan pakai clf fit x ke y sudah, sebenarnya sesederhana itu untuk memakai machine learning dengan yang penting kan kita harus menyiapkan datanya dulu tapi untuk programming ke machine learning library nya hanya kode yang ini aja ya tapi tentunya Anda seperti saya katakan ini akan return seperti ini ini adalah parameter yang default Anda tentunya akan mencari yang nilai yang paling optimum dengan cara mengetes apa yang bisa distal lagi agar bisa lebih akurat lagi tapi basic nya ini jadi disini sudah bisa dipakai ya kalau tadi peta bisa kita coba bikin ini dulu deh PLT scatter 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 x 0 x 1 ya x 0 0 dan x 0 1 x itu adalah ini x x itu bisa dipakai 0 oke ini aja pakai kita akan ambil kita akan pakai petal width dan sepal width ya PLT scatter berarti iris sepal width dengan iris petal width width color nya kita bikin dulu jadi color sama dengan setosa kita pakai blue versi color sama dengan red ini kita hapus adalah virginica oke ya berarti C sama dengan colors R for R in iris spesies or iris spesies seperti ini ya kita akan dapatkan datanya seperti ini yang biru ini adalah setosa dan yang versi color yang merah jadi ini ini adalah nilai petal width nya X nya oh sepal width sepal nya yang bawah 2 antara 2 sampai 4,5 dan 0,175 adalah petal width jadi kalau kita sekarang disini sudah mau bikin prediksi kita sudah bisa pakai sebenarnya langsung dengan svm predict jadi seperti ini ya kita mau masukkan misalnya apa sih kalau isinya 3.0 sepal width nya dan ininya 0,5 misalnya maka dia akan return mestinya predict predict svm tidak ada predict svm predict sorry ini clf clf akan predict keluarnya setosa saya bikin tadi ini 3.0 disini 0,5 jadi kalau disini di titik ini apa nih kira-kira bunyi pasti dimasukkan ke kategori setosa oke saya akan kasih caranya trik untuk membuat garisnya jadi memang ini agak advance sebenarnya jadi memang ini gak langsung bisa mudah dipahami tapi saya kasih aja disini langsung di plot scatter ini kita akan bikin ax ini kita main di matplotlib ini detail penjelasannya mungkin gak bisa sejelas saya mengajari di matplotlib karena ini adalah fungsin dari matplotlib ini kita langsung aja kita ambil gca pltgca ini adalah ngambil aksis yang sekarang ada gitu ya jadi kita bikin aja seperti ini x limit sama dengan ax get xlim sedangkan y limit kita akan pakai ax get y limit ini limit kita ambil limit ini dari grafik ini jadi kan karena kita udah plot ini manual kita udah plot ini otomatis yang pertama ini sekarang kita akan manual mencari ini nilainya maksimumnya berapa gitu berapa nilai yang ke gambar disini ini caranya seperti ini lalu kita akan bikin mesh jadi ini returnnya x x dan y y besar itu kita akan pakai mesh mesh grid jadi dari angka-angka ini kita akan bikin oh sorry kita dari nilai ini harus bikin linear space dulu berarti xx sama dengan np line space kita nampi tadi sudah ada belum ya nampi sudah ada jadi sudah kita pakai nampi line space dari dari x limit 0 sampai ke x limit 1 kita ambil 30 titik sedangkan y adalah np line space y limit dari 0 sampai ke y limit 1 ini nya 30 ini artinya x nya kita bagi 30 y nya kita bagi 30 angka tersebut akan jadi array dan array itu nanti akan kita bikin semacam grid jadi supaya kita bisa nanti bikin plot contour plot contour plot itu sebenarnya 3 dimensi tapi bisa diproyeksikan menjadi 2 dimensi xx dan yy oke seperti ini sedangkan xy sama dengan np v stack kita ambil nilai xx nya yang di flat ruffle ruffle ini adalah membuka jadi kayak di flat gak ada lagi dimension nya y nya juga kita flat supaya jadi nilai yang rata terus kita transpose kita transpose pakai T lalu kita isi Z nya dengan clf decision function oke seperti ini nanti isinya kita reshape jen jadi sebesar xx oke nanti baru kita plot aja ax contour xx kita akan plot xx yy dan z warnanya color sama dengan oke aja terus levelnya sama dengan minus 1 0 dan 1 alpha sama dengan 0,5 oke line style nya line style line style sama dengan dash terus yang tengahnya garis biasa yang paling kanannya dash lagi oke seperti ini kita coba return dan svc decision function function tion oke disinilah kelihatan ya oh iya 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 seharusnya garisnya yang ini ya tapi ini kenapa gak jadi titik-titik ya tunggu dulu problemnya adalah user warning the follow wing course not user contour color level line style kenapa tidak ada ini colors oh levels alpha normal ya oke line styles oke iya seperti itu tapi ini satu lagi kemana ya koma line style mestinya colors oke ya udah seperti ini ya jadi kira-kira seperti ini ya decision boundary nya hyperplane yang tengah ini namanya hyperplane dan kedua garis ini kira-kira yang nanti membantu menghitung perhitungan jarak dengan titik-titik ini jadi yang memisahkan klasifikasi daripada dua tipe ini adalah garis ini kalau dia ada di sebelah kiri garis ini berarti dia masuk di tipe yang satu kalau di sebelah kanannya dia masuk yang satu lagi gitu kira-kira ya ini bisa dipakai aja untuk plot ini sangat membantu kalau seandainya juga mau ganti misalnya sepal width dengan sepal length sepal length lalu di atasnya pakai sepal width sepal length kita ganti juga disini sepal length bisa gak ada masalah nanti akan dia akan menyesuaikan lagi nah seperti ini kan garisnya akan selalu membagi ini menjadi dua bagian dan prediction nya tetap sama kita bisa pakai CLF predict oke demikian untuk support vector machine secara mudahnya menggunakan titan dan collab so here's a click like and click subscribe sebagai dukungan kamu agar channel ini terus maju selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menonton .? selamat menikmati